Cantik, lupa, lupa, lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik bersaja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Dan jangan lupa guys Untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Gimana guys? Puasanya hari ini lancar Terawahnya sudah ada yang bolong atau tidak Mudah-mudahan tidak ada halangan Untuk puasa hari ini Sampai akhir bulan Ramadan juga diberi kelancaran Seperti lancarnya Tim Nasional Malaysia Mengalahkan atau menewaskan Hong Kong Kemarin di Sultan Ibrahim Iskandar Putri Untuk kesekian kalinya Turkmenistan di kalahkan kembali Hong Kong juga di kalahkan kembali Sebenarnya ada beberapa tim dari ASEAN Yang bertanding kemarin Itu diantaranya Thailand Kemboja dan juga Indonesia Thailand kalah oleh Uni Emirat Arab 2-0 Indonesia dengan Burundi 2-2 Pertandingan cukup seru Indonesia memimpin Lalu di comeback oleh Burundi Lalu akhirnya Jordi Ahmad Sang penyelamat Menyamakan kedudukan 2-2 Lalu Malaysia Ada 2-0 Selamat Dan juga Kamboja melawan Brunei 5-1 Oh sudah ada Kamboja dan Brunei ini Sama-sama tim ASEAN ya Untuk Singapura dan Myanmar Myanmar ya Gak ada ya Vietnam juga gak melakukan kayaknya deh Oke guys Kita langsung lihat aja pertandingan Antara Malaysia Melawan Hong Kong Malam Penyatuan Jiwa Itu masih apa? Ya penonton Pasti agak sepi guys ya Di Indonesia pun sepi guys Karena memang Sedang Taraweeh ya Jam-jam Solat Taraweeh Kemarin pun sebenarnya Di Indonesia Waktu Indonesia itu Main Ramburu ini Berapa gol? 2-3 gol Jadi sundulan Cantik Faisal Halim Set Faisal Halim Set Faisal Halim Memutar dulu Langsung shoot Sat Ih Ah 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 Cantik ya Ayah Wah Ayah 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 Dia gila Jadi timnas Jangan diajak Bertampar Ingat-ingat Kukunya Dan Ahyar Rashid Ahyar Rashid Dia masih jago Saya aneh Saya Membuktikan Beliau Terus Optimis Dan iya Benar Ini pembuktian Ahyar Rashid Itu Bahwa Kemarin Itu dia Perform Tampil bagus Itu bukan Sekedar Hanya kebetulan Dia memang Layak guys Jadi starter Di JDT Ini seperti Pembuktian diri Dan Kedudukan Akyar Rashid Gimsy tajim loh guys Seperti kalau diberi Kepercayaan Dia bagus Menurut aku Sebagus Menurut aku guys Yang diberikan Faisal Halim Akhir Ah Akyar Dengan satu Percubaan Apabila anda Menciptakan Peluang-peluang Gila Dia mau Mengulangi Kejadian kemarin Gol yang Di antara Dua pemain Lawan Dia Dia bisa Melihat titik Itu Bisa melihat Celah itu Ah Nyaris Saja Lihat permainan Dari Hongkong Juga rapi Terstruktur Bagus Ini Hongkong Sebenarnya Mujur Mujur Ada miskoordinasi Disitu Antara dua pemain Dion Kul Dengan Untungnya masih melebar Cantik Cantik Dan Lok Kompan Faisal Halim Cantik Ah Cantik Gila Mudah Untuk Faisal Halim Siu Ih Satu kali sentuhan Siu Yusuf Makin kecil Dia makin Mudah Untuk bisa Melewati Pemain Pemain Besar Ini kelebihan Dari Faisal Halim Oh Ahyar Hasid Cantik Ini Pemain Lantar Ahyar Sama Faisal Halim Ahyar Faisal Halim Aku Lihat Itu Deren Lok Sulit Apapun Posisi Dia Dia Bisa Mencari Mengambil Peluang Ah Arahnya Masih Samping Korbin Korbin Ong Deren Lok Taisal Halim Cantik Lum 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 Arah 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 Hampir Sempurna Dari Faisal Halim Ihh Ihh Babak Babak Satu Gak Kelihatan Dia Gentin Faisal Halim Di sebelah Kanan Ihh Kosong Itu Sebelah Kiri Kosong Itu Bahaya Bahaya Oh 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 Santai Aja Kita lihat Hong Kong berusaha untuk menyemakan kedudukan Atau berusaha memperkecil ketinggalan Dia menyerang terus Oke guys itu jadi kemenangan kedua Setelah kemarin juga mengalahkan Turkmenistan Malaysia akhirnya mendapatkan kurang lebih 10 poin Ini mendongkrak posisi Kalau tidak salah dia tetap ada di posisi 139 Kalau tidak salah guys Agak jauh sebenarnya dengan Indonesia Indonesia di 150-149 Sebenarnya ini agak mirip dengan pertemuan antara Malaysia U22 dengan Hong Kong U22 Cuman ini perbedaannya Tidak ada blunder yang terjadi oleh keeper Jadi skor 2-0 masih kekal sampai akhir pertandingan Kalau saya lihat disini kebanyakan Kim Pangkon juga lebih memilih atau lebih memakai para pemain yang berlagak di Piala EFF kemarin guys Saya tidak tahu dari kemarin Arief Aiman tidak dimainkan Apakah cenderah atau bagaimana guys Apa mungkin tidak dipanggil oleh Kim Pangkon? Saya tidak tahu Posisi itu justru diisi oleh Miki Oleh Faisal Halim Dia kadang ke kanan Kadang ke kiri juga sih Aihara sih juga bermain sangat bagus Di sektor sayap Dia kadang-kadang juga menjemput bola Ketika bola bergulir di sektor sayap yang lain Dan saya lihat tadi pertandingan fokus pada Aihara sih Pada Faisal Halim Pada Deren Lok Itu mereka aktif sekali di bagian depan Goal juga diciptakan oleh Aihara sih dan juga Faisal Halim Jadi Faisal Halim ini dia 1 goal 1 assist Ini kayaknya man of the match nih Dan tadi beberapa peluang dia juga bisa ciptakan ya Oh iya Safawi Rasid juga tidak dipanggil ya Atau mungkin tidak diberi izin oleh klubnya Saya tidak tahu guys Saya memang tidak melihat secara keseluruhan permainan dari Harimau Malaya Karena kalau saya lihat tadi Goal dari Aihara sih sama Faisal Halim Itu seperti counter attack ya Counter attack serangan balik gitu Bukan goal yang memang itu di build up Dibangun dari tengah gitu kan Dipermainkan dulunya seperti apa Position seperti layaknya kita melihat Permainan GDD Saya juga agak kesulitan mencari statistiknya disini guys Di google ini Tidak ada statistik Yang menampilkan kedua tim Malaysia dan Hongkong Oke sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!